assalamualaikum salam sehat YouTube karena banyak yang bertanya cara memasang led HP L1 Watt atau 3 Watt bagus menggunakan apa apakah driver led step down atau step up atau regulator atau bug DC2 DC Oke sebelumnya akan saya tunjukkan secara praktek karena led HP L1 Watt atau 3 Watt ini menggunakan tegangan yang sama untuk HP L1 Watt spesifikasi tegangannya 3-3,2 volt dengan range besar arus 200mA sampai 300mA sedangkan untuk HP L3 Watt hanya beda di besar arusnya dengan range antara 600mA sampai 700mA sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensahpip channel kita yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke saya set dahulu tegangannya 3 volt kemudian saya pasang pada led HP L1 Watt ya sudah nyala dan tegangannya drop sedikit dan arusnya terbaca 120mA dan ini yang biasa banyak yang kurang paham atau salah mengerti jadi untuk menaikkan arus caranya kita menaikkan besar tegangan contoh DC converter ini sudah saya atur maksimum 1 ampere tapi arus yang keluar ini hanya 120mA jadi kita naikkan tegangannya sampai arus yang kita inginkan saya naikkan tegangannya secara perlahan kalian perhatikan pada saat tegangan 3,1 volt arusnya sudah 210mA jadi arusnya naik hampir dua kali lipat dengan hanya menaikkan tegangan 0,1 volt jadi kalian harus benar hati-hati karena led HP L ini akan rusak bila diberi tegangan berlebih atau arus berlebih oke sekalian saya saya cek suhunya pada led saya pasang dahulu sensor suhunya dan saya coba naikkan ketegangan 3,2 volt ya sudah harusnya terbaca 250mA ini bila dihitung dayanya sekitar 0,8 Watt 3,2 dikali 250 ampere sekitar 0,8 Watt Oke kita coba naikkan sampai 3,3 volt dan arus terbaca 310mA jadi ini dayanya sudah hampir lebih 1 Watt jadi untuk 1 Watt kalian lebih baik menggunakan tegangan 3,2 volt saja oke saya gambar jadi untuk HP L 1 Watt dan 3 Watt kalian bisa gunakan 3,3 volt kenapa 3,3 volt karena bila kita menggunakan kabel 20 cm saja tegangannya sudah drop sekitar 3,2 volt bila kalian pasang HP L seperti ini dengan menggunakan resistor walaupun bisa ini sangat tidak efisien karena daya pada resistor sama bahkan lebih besar dari HP L nya sendiri jadi jangan kalian gunakan rangkaian seperti ini dan yang paling sederhana kalian bisa menggunakan LM 3111 LM 3111 ini merupakan regulator output 3,3 volt dan bisa kalian pasang 3 Watt kali 1 atau 1 Watt kali 2 dipasang paralel dan bila kalian menggunakan sumber tegangan 220 volt AC lebih baik kalian menggunakan driver seperti ini lalu bila menggunakan tegangan DC misal 12 volt yang paling bagus kalian gunakan bug DC2DC seperti ini tidak mesti ini yang kalian cari minimum ada dua buah potensiometer pada modulnya satu sebagai pengatur tegangan dan satu lagi sebagai pengatur arus jadi dengan bug DC2DC ini dapat kalian pasang seri seperti ini maupun paralel seperti ini atau kedua-duanya seri dan paralel jadi untuk pemasangan seri yang kalian hitung besarnya tegangan misal kita seri 3 buah pada led HP L 1 Watt maka tegangan yang dibutuhkan 3 dikali 3,3 sekitar 9,9 volt sedangkan pemasangan paralel yang kalian hitung besarnya arus misal kita paralel 3 buah HP L 1 Watt maka kalian bisa atur besarnya arus maksimum sebesar 3x300 mA sama dengan 900 mA semua ini bisa dilakukan dengan modul ini ingat ini untuk 1 Watt untuk 3 Watt tegangannya sama hanya arusnya yang berbeda sebesar kira-kira 3x700 mA sama dengan 2100 mA atau sekitar 2,1 Amp oke mudah-mudahan dalam praktek ini sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa teman terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati